Tak terbendung pecah tangis Ritwan Kamil dan Atalia bertemu warga Takzia, banyak yang sayang Eril. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Tangis Ritwan Kamil tak terbendung ketika menyembut warga yang takzia untuk mendoakan Emril Kamumtadz. Sejumlah warga bahkan rela antri sejak pagi hari agar bisa menyampaikan bela sungkawa kepada Gubernur Jawa Barat tersebut. Banyaknya warga yang datang dan mendoakan menjadi bukti betapa mereka sayang dan ikut kehilangan sosok Eril. Puluhan warga sudah menunggu di depan gerbang utama gedung Pakuan, Kota Bandung. Melihat besarnya dukungan masyarakat, Ritwan Kamil istrinya Atalia Prarathia keluar rumah dinas untuk menerima kunjungan warga. Kompak berbaju serba hitam, Ritwan Kamil dan Atalia tak kuasa menahan haru. Melihat besarnya simpati warga atas berpulangnya Eril. Tangis Murnita Maria warga asal Karo yang tinggal di Jawa Barat. Pecah saat berkesempatan bertemu Ritwan Kamil dan Atalia. Luar biasa bisa bertemu langsung dengan Pak Ritwan Kamil dan Ibu Atalia karena saya merasakan banget perasaan mereka. Saya mewakili warga Karo yang berada di Jawa Barat menyampaikan rasa duka cita. Mereka sangat berduka tapi masih mau menerima warga ungkapnya. Esa warga Soreang Kabupaten Bandung mengaku sengaja datang dari pagi hanya untuk mengucapkan rasa bela sungkawa kepada keluarga Ritwan Kamil. Ya saya sengaja datang pagi jauh-jauh datang kesini hanya untuk memberikan bunga dan mengucapkan bela sungkawa ujarnya. Rencananya takziah hari kedua akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat pun dijadwalkan hadir. Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi sejumlah warga sudah mulai menunggu. Sebelumnya keluarga Ritwan Kamil menggelar takziah atas berpulangnya putra sulungnya Emril Kamumtadz. Sejumlah pejabat hingga masyarakat luar kota turut hadir untuk mengirimkan doa dan ucapan duka. Benarkah kabar Eril selamat dan ditemukan dalam keadaan amnesia? Beredar kabar bahwa putra sulung Ritwan Kamil Emril Tan Mungkadz Arias Eril yang hilang di sungai Are. Ditemukan selamat dengan keadaan amnesia? Kabar tersebut disebarkan oleh kanal Gudang Info di Youtube. Klip berdurasikan 3 menit 20 detik itu telah ditonton ratusan ribu kali oleh warga net yang bahkan disukai hingga 14 ribu kali. Dalam unggahan tersebut gambar thumbnail yang digunakan memperlihatkan kolase foto sungai Are, Eril dan sekumpulan orang yang memakai pelampung. Diduga timsar di suatu sungai. Begini narasi yang tertulis dalam foto thumbnail dan judul video tersebut. Atas izin Allah, Eril Kamil ditemukan dalam keadaan selamat. Detik-detik Eril Kamil ditemukan dalam keadaan amnesia. Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran berita hits.id, kabar Eril ditemukan selamat dengan keadaan amnesia adalah salah. Usai dilakukan penelusuran dan menonton video tersebut, klip itu sama sekali tak membahas apa yang dituliskan dalam judul maupun thumbnail. Isi video menjelaskan pihak Rituan Kamil yang mengabarkan secara resmi bahwa Eril telah meninggal dunia. Tak hanya itu, video malah menjelaskan tentang ramalan seorang wanita tentang penemuan Eril yang omongannya sama sekali tak berdasar. Sebagai informasi, kepolisian Bern Swiss hingga saat ini masih terus melakukan pencarian Eril yang hilang hanyut berbawa arus sungai. Eril belum ditemukan dalam timsar serta kepolisian Bern terus berlanjut mencari sosoknya. Kepolisian Bern dikabarkan juga memastikan bahwa pencarian Eril telah mencakup sekitar 30 km wilayah sungai Are. Melansir suara.com, Kementerian Luar Negeri menyampaikan ada kemajuan dalam pencarian Eril. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kamil, Judah Nugraha, menjelaskan jika sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar dari KBRI Swiss. Tanpa menjelaskan kemajuan apa yang dimaksud, Judah mengatakan bahwa KBRI Bern akan segera mengadakan konferensi pers khusus guna menyampaikan informasi terkini tentang proses pencarian Eril yang akrab di sapa Eril itu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kabar Eril ditemukan selamat dan dalam keadaan amnesia adalah salah. Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori konten hoax. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!